kalau ditarakan dulu itu lahan sendiri nggak Pak atau juga lahan pinjam pakai jadi puluhan tahun jika ditarakan nggak punya lahan dulu Pak ya saya punya lahan disana baik mereka adalah masyarakat pembatang dan sebagian juga mereka adalah masyarakat lokal yang mengupayakan lahan-lahan di lokasi ini entah itu lahan pinjam pakai maupun juga lahan milik mereka sendiri yang tentu mereka beli dan menetap di lokasi ini disini kita mengunjungi ada kemarin Bapak John terus juga mengunjungi Ibu Paulina dan saat ini kita mengunjungi salah satu warga yang ada disini selamat siang Bapak selamat siang Bapak gimana kabar Bapak baik ya Bapak mohon maaf ini namanya siapa Pak Yohanes Tandiupa Pak Yohanes Tandiupa jadi saya melihat bangunan ini tadi bangunannya masih sangat baru Pak ya sudah berapa lama bermukim disini Pak mulai dari bulan 10 masuk di pondok ini bulan 10 sudah mulai masuk di pondok ini untuk lahan ini sendiri lahan sendirikah atau lahan pinjam pakai Pak lahan sendiri ini sedikit tidak sampai 30 meter di depan sampai ke sini itu mungkin ada lebih 100 meter jadi 30 kali 100 tidak sampai mungkin 27 meteran oh 27 kali 100 meter di lahan seperti ini Bapak selain lahan Bapak sendiri apakah ada kesempatan untuk mengelolah lahan-lahan warga sekitar sini juga Pak untuk ditanam dulu ada kami telolah lahan orang di luar sana tapi saya pikir bagaimana kita bangun pondok di tanah sendiri kita telolah jadi sudah kurang lebih 10 bulan Pak ya disini Pak belum, belum setiap bulan 10, 11, 12, 91, mungkin baru 4 bulan oh dari bulan 10 tahun lalu jadi sekitar 3 sampai 4 bulan mereka bermukim di tempat ini gimana Pak untuk membangun rumah sebesar ini kemarin kira-kira anggarannya berapa Pak kalau mulai dari kayu mulai dari Yeso sampai atap mungkin sudah lebih hampir 20 juta sudah itu sudah 20 juta jadi karena kebetulan mungkin untuk kayu-kayu sendiri ini sensor sendiri Pak ya ya sensor sendiri kayunya pun juga, apa namanya, didapat dari alam gitu Pak ya kayu-kayu yang ada di sekitar sini ya dapat di dalaman, di kevin ini jadi unik sama Survivor untuk beli lahan sekaligus di dalam sudah ada material kayunya gitu tidak susah untuk dapat kayunya ya Pak Yohanes ya? ya Pak Yohanes, jadi luar biasa Pak Yohanes upayanya bersama keluarganya di tempat ini tidak mau lama-lama di lahan milik orang lain tapi Bapak mau di lahan sendiri gitu Pak ya walaupun dengan segala keterbatasan Pak ya nah Pak, rencana di lahan Bapak ini nanti mau ditanamin apa saja? sudah ada tanaman sedikit, ada jahe jadi bisa dilihat ke belakang itu ada jahe yang sudah ditanam Pak ya ya ini di belakang di belakangnya Pak ya lepas di belakangnya Pak ya lepas di belakang, bukan itu ini dari orang lain oh sudah tanam orang lain sebelah sini oh gitu lihat di sini ya, sedikit itu yang ke belakang ini sudah ada tomat ada lombok, ada juga timun ke situ kalau santanya nggak hujan, kita bisa lihat ke belakang Pak ya ya bisa, bisa bisa kita lihat di kolong dari kolong bisa kelihatan ya? oh gitu kita lihat sebuah Survivor penasaran lihat lahannya Pak Yohanes di sini Pak dia katanya sudah ditanami tanaman-tanaman yang cukup bagus ya sudah ditembangkan di sini oh oke iya mulai di shoot ke belakang lahannya kebetulan yang jadi jadi reporter ya Pak kameramen kita saat ini adalah Egy Kaltara yang punya YouTube channel subscriber 22 ribu dan terus bertambah amin luar biasa nah ini dia sudah survival sudah ada Pak ya sudah ada Pak ya nah ini Sobat Survivor ini di atasnya ada kandang ayam Pak ya wah unik sekali ini ada kandang ayamnya tuh wah jadi pas di belakang ada kandang ayam dan di sini ada apa ini nah tanamannya Pak ya yang di bawah situ timun sama apa boncis yang sebelah ini tomat tomat ya ya itu baru dibersihkan ke bawah itu baru mau ditanam itu sudah ada bibitnya ya iya 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 jadi memang lahan Bapak memang ini agak meluncur ke bawah Pak ya sampai 100 meter ke bawah ya ya sampai mungkin ya sekitar kurang lebih lah tapi Bapak ketika mengukur lahan ini biasanya sistem mengukurnya gimana Pak? apakah ikut melandai ke bawah sini atau ikut datar gini mengukurnya? ya pakai tadi aja ke bawah gitu? ya ke bawah oh jadi mengukurnya ke bawah ya bukan ngambil garis mendatar Pak ya? iya bukan oh gitu pakai tali aja ke bawah oh ya gitu ya ukur 100 meter baru kita pakai ini kan kurang lebih 100 meter lebih 100 meter ya jadi itu yang tadi yang kita sempat liput itu yang tanaman cabai satu gunung itu Pak ya iya jadi Bapak sudah mengembangkan berbagai macam tanaman ada cabenya juga ada tanaman jangka panjang juga Pak ya seperti nira ini Pak ya arennya iya dan juga ada apa namanya jahe terus juga ada labunya Pak ya ada juga jeruk jeruk ya jeruk jeruk oke ada tomat juga yang tomat itu punya apa Pak? tomat saya ini ini saya punya tomat ini oh itu luas loh Pak tanaman tomatnya itu yang lombok itu Pak RT punya iya iya betul 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 wah luar biasa enak loh Pak pemandangannya dari sini iya bisa lihat indah pemandangan ayo Pak boleh kita kembali ke rumah Pak kebetulan kita udah disiapin kopi sih iya iya jadi ini tempat nongkrong Pak ya? iya iya tempat nongkrong terlalu panas-panas matahari iya ini gak terlalu jadi ini adalah kayi ulin ya? iya iya ini adalah kamar mandinya Pak ya? iya Pak wah luar biasa Pak sebelum Bapak tinggal di sini atau di tinggal di daerah ini itu Bapak dulu sebelumnya menetap di mana Pak? di Tarakan Tulu oh di Tarakan iya berapa lama Pak di Tarakan? berapa lama Pak di Tarakan? berapa lama sudah di Tarakan? ada puluhan tahun? 10 tahun di Tarakan baru di sini wah sudah 10 tahun tinggal di Tarakan Sobat Survivor jadi Tarakan itu adalah kota terbesar di Kalimantan Utara untuk menjangkau dari Tarakan ke sini itu kira-kira 1,5 jam menggunakan speedboard jadi memang dua pulau terpisah antara pulau Tarakan dan Kalimantan dimana kami saat ini ngobrol ya itu pun juga daerah Tanjung ya kalau Sobat Survivor memahami Tanjung itu apa Tanjung adalah daeratan yang menjorok ke laut gitu ya terbentuk dari delta mungkin lama-lama menjadi sebuah daeratan gitu ya lupa pelajaran geografi dulu waktu di Tarakan ada kerjaan cuma kerja-kerja toko aja masih pikir nggak cukup ini makan anak saya sama istri saya anak ada berapa Pak? dua istri yang ini kakek? ya ini kakek yang oh gitu oh mertua jadi bapak dari istri iya jadi Pak di Tarakan dulu tinggal di daerah mana Pak? di Kampung Baru oh di Kampung Baru saya pernah sekolah di SD 021 Kampung Baru yang dekat gunung itu kan Pak? iya ada Pak disitu dulu gitu oke dekat-dekat situ tinggalnya dulu Pak? di RT 28 di atas itu RT 28 di atas di antara gereja GGP dengan Kelpar oh gitu jadi mungkin yang pernah tetanggaan sama Pak Anies dan juga anaknya dan kakeknya mereka dari Tarakan semua dulu kemudian berinisiatif untuk tinggal disini kalau di Tarakan dulu itu lahan sendiri nggak Pak? atau juga lahan pinjam Pakai? nggak ada sendiri sekali apa-apa ditarakan di tanah pun nggak ada biasa jadi puluhan tahun tinggal ditarakan nggak punya lahan dulu Pak ya? nggak punya lahan di sana baik jadi Bapak kemudian mulai mengusahakan lahan di sini iya luar biasa dan gimana tanggapan anak melihat harus tinggal di sini sementara sudah ABG tuh anaknya tuh Nuk nggak merasa gimana? sepi Pak di sini Pak gitu? ya sepi tapi mereka juga senang oh syukurlah kalau begitu terlupa sama mamaknya sama mamaknya apalagi pas di sini tiba-tiba musim buah gitu ya wah makan buah terus apalagi di sini Sobat Survivor bisa melihat ke depan ini adalah salah satu lahan milik warga lokal kayaknya Pak ya jadi berbagai macam tanaman yang ada di dalam pasti kalau panen kan pasti Bapak dikasih juga kalau nanti panen gitu banyak soalnya jadi masyarakat lokal di sini memang lebih memilih untuk tetap membangun pondok di kebun ya sementara menanam tanaman-tanaman jangka panjang musiman seperti itu jadi saat musim panen mereka kemudian eh musim buah kemudian mereka datang saat tertentu juga mereka mengolah lahannya untuk menanam padi jadi tidak terus menerus mengolah sayuran dan itu dilakukan oleh masyarakat pendatang kebanyakan seperti tanaman sayur yang dilakukan oleh Pak Anies tadi gitu jadi Pak mohon maaf nih kita mengulas lebih jauh ke belakang sebelum di Kampung Baru dulu tinggalnya dimana Pak? tinggal di Kampung Baru enggak sebelum di Kampung Baru asalnya dari mana dulu? asalnya dari Toraja jadi dari Toraja kemarin ke Kampung Baru kah atau ke Malaysia dulu? tidak langsung di Tarakan oh gitu kan banyak juga gitu Pak ya dari Malaysia dulu Dapur Tan ke Tarakan kemudian Tarakan jalan-jalan disini enggak Pak ya? iya oke baik jadi Bapak sudah berkomitmen untuk tinggal disini Pak ya iya apa yang mimpi Bapak dalam 5 tahun ke depan di lahan ini? apa yang Bapak ingin kembangkan kalau melihat potensi yang ada disini? kalau Tuhan berkati ya saya mau kembangkan untuk terkali untuk menanam Tarakan itu itu aja pekerjaan itu yang memungkinkan gitu Pak ya yang memungkinkan pekerjaan lainnya itu enggak tapi Pak mohon maaf kalau saya boleh lihat lahannya ini dari lahannya terus dari keuletan dari apa tanaman Bapak ini Bapak sebenarnya sangat ulet loh Pak mengolah lahannya semoga dari daya upaya Bapak nanti bisa menghasilkan berkat dari lahan Bapak ini dan tentunya bisa memberkati orang-orang di sekitar sini juga gitu Pak ya yang paling penting adalah tetap sehat Pak ya Pak ya tetap sehat tetap apa namanya apa lagi selain sehat itu tetap bahagia gitu Pak ya sejata karena sebagian orang berpikir tinggal di rumah dengan padat penduduk itu selalu membuat bahagia tapi ternyata enggak juga ya Pak ya hehehe oke Sobat Survivor jadi terima kasih sudah menyimak obrolan kami mohon maaf terima kasih banyak Pak ya mohon maaf mengganggu waktunya ya Sobat Survivor dimanapun Anda berada kita belajar banyak dari petani-petani lokal dan petani-petani masyarakat pendatang yang ada di Kalimantan mereka tidak mengeluh tetap berusaha tetap berjuang di lahan-lahan yang sudah apa namanya mereka miliki entah itu mereka pinjam pakai maupun mereka miliki sendiri dan banyak dan di antara mereka yang sudah sukses dari hasil upaya mereka dari titik nol yang mereka dilalui Sobat Survivor ini akhir dari video kita tetap semangat tetap survive Asian Survivor terima kasih 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 terima kasih